hai oke kembali lagi di channel saya dan surat Terima kasih teman-teman semua salam sehat selalu disini saya kedatangan tamu keren banget nih facelift Thailand yang ke-43 ya dari Aceh nih ikutin terus video dan surat dan yang baru menonton channel dan surat boleh like comment dan juga subscribe yang terpenting teman-teman boleh tekan tombol loncengnya supaya notifikasi seputar modifikasi mobil-mobil dan surat yang buat nih bisa teman-teman dapatkan sesuai referensi ya Oke keren banget lah pokoknya ikutin terus video dan surat teman-teman ini pesanan dari Aceh ya akan kita kirim unitnya rencananya dan sebelumnya akan kita review dulu unitnya ya ikutin terus video video dan sobat yuk Terima kasih sub indo by broth3rmax 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 oke teman-teman semua kita akan review unit pemesanan dari Aceh nih teman-teman ini keren banget ya facelift Thailand lagi yang ke-43 keren banget nih ini versinya black Edition lagi temen-temen ini modifikasinya mantap lah ya oke langsung aja ga lama-lama kita kita akan review unitnya ya ini adalah basic tahun 2015 teman-teman yang dibanderol harga 82.500.000 untuk basic standarnya Nah untuk upgrade ini teman-teman juga bisa mengikuti lah ini paket upgrade nya lumayan banyak nih teman-teman mantap jadi teman-teman bisa untuk referensi Hai modifikasinya budget berapa nanti bisa disesuaikan seperti ini ya juga bisa pokoknya mulai 20 juta 30 juta udah keren lah mantap Oke basic 2015 dan juga muka depannya udah kita penampilkan muka depannya facelift Thailand teman-teman ini udah kita rubah semua nih facelift Thailand bagian depan sendiri udah kita ganti grill chrome dan juga lampunya baru ya dan ini modelnya pro-g seperti ini facelift Thailand tuh seperti ini teman-teman keren banget tuh dan juga ada DRLnya dan juga udah kita tambahin winglet teman-teman disini udah kita tambahin winglet nih untuk untuk mempercantik ya keren banget tuh oke rumah plat nomor juga sudah terpasang foglame sudah dan ini original original teman-teman pokoknya original semuanya lah ya Oh tidak kaleng-kaleng bukan fiber juga bahannya plastik ini mantap dan juga udah kita pasangin keless startup engine teman-teman ini fungsinya banyak banget nih ini tinggal pencet aja udah nyala di dalam ya tombol ya tekan tombol ini Kak keless startup engine dan ini kunci keless ini fungsinya banyak banget nih bisa dihidupkan dari luar seperti ini nih Oke keren banget ya teman-teman jadi pada saat cuacanya cuacanya panas seperti ini jadi teman-teman bisa hidupkan dulu jadi supaya ruangan bagian dalamnya itu dingin ya begitu teman-teman masuk udah dingin jadinya di dalamnya Oke mantap banget lah bisa kita matikan lagi Oke keren banget yuk kita ke bagian samping teman-teman yuk Oke teman-teman semua jadi untuk bagian samping sendiri udah kita pasangin velg baru ban baru nih Nah ini velg racingnya modelnya kayak Fostener nih ini keren banget nih ini modelnya kayak model-model Ferrari ya Lamborghini nih seperti ini nih keren lah ya black nah untuk bannya baru kita pakaiin aslera ya aslera ukuran banyak 20545 jadi pas banget nih 20545 segini ya kalau 50 itu terlalu tebal disininya kece lah ya mantap dan juga untuk bagian vendor sendiri udah kita tutup bekas lampunya udah kita tempelkan emblem VVTi ini seperti ini untuk spion sendiri udah kita ganti retrack otomatis teman-teman jadi ini spion retrack ya mantap banget nih udah ada lampunya juga di sini dan juga kaca filmnya udah kita pasangin kegelapannya itu 80 40% ini kaca filmnya anti gores ya kita pakai 3M dan juga eh talang airnya udah kita pasangin yang modelnya slim nah ini talang airnya model slim seperti ini teman-teman ini rata dia flat ya dari ujung sampai ujung bagus banget nih modelnya keren dan juga handle chrome sudah terpasang nih teman-teman dan ini paten ya bukan copot bukan tempelan dan dia paten jadi harus dicopot yang lamanya baru dipasang yang handle chrome ini full dan ini ori jadi awet teman-teman Oke untuk bodykit sendiri kita pasangin nih drive 68 modelnya paling laris ya jadi ada siku segitiganya panjang seperti ini nih ini model drive 68 seperti ini teman-teman mantap ya Oke keren yuk kita kembali bagian belakang yuk Oke keren banget nih teman-teman kiri dari atas dulu ya kita kita angin sirip you antena sirip you dan itu berfungsi teman-teman untuknya ya dan juga ada eh logo dan sebut nih pokoknya kalau pemesan dan sebut dapet logo terbaru nih ya dan juga untuk eh Daktelnya ini kita pakai model drive 68 teman-teman nah ini mode melapkan ya saya namain buntut bebek namanya keren nih mantap dan juga Translate nya chrome kamera mundur rumah plat nomor juga sudah yang teristimewa adalah lampu custom teman-teman dan ini model facelift mercy nih nih lampunya jadi teman-teman bisa request apa apa saja ya modelnya seperti apa saja bisa jadi teman-teman bisa custom gitu ya ini untuk lampu custom Oke dan juga bagian bawahnya sendiri bumper body kitnya udah kita pasangin model drive 68 jadi bisa muffler kenalpotnya dua nih nah ini udah kita pasangin kenalpot juga HKS ya dua muffler dan ini fungsi kita tes ya dan juga ada lampu mata kucingnya nih keren banget nih jadi kece yuk kita tes kenalpotnya ya Sya yuk Hai oke keren banget ya teman-teman untuk knalpot nya dan ini belum sampai header sampai sampai resonator belum ya jadi baru tabung filternya saja yang sudah dibuang dan ditambahkan muffler jadi plong suaranya nih yang ngebas dikit keren lah ya pokoknya untuk pakein ngalpot double muffler ini Oke dan juga belakang sendiri udah kita custom support cepet nah ini keren banget banget nih temen-temen disini udah kita pasangin power subwoofer paket JBL nih Nah ini suaranya mantep banget nih untuk JBL ini ya ini ngebas banget nih suaranya nih jadi paket subwoofer 12 in di belakang bagian belakang jadinya mantep banget suaranya Oke nanti kita tes lah ya yuk sekarang kita ke bagian interior yuk Oke wah keren banget nih temen-temen bagian interior sendiri udah kita pasangin tombol stir nih temen-temen untuk awal tombol stir dan ini fungsi semua ya tombol volumenya dan juga disini ada tombol angkat telepon juga bisa nah ini keren banget nih udah kita bungkus sarung juga nih dan ini pake bahan Navarro nih udah ada karbon-karbonnya gini nih keren banget nih untuk tombol stirnya nih ya mantap dan juga audionya yang terpenting teman-teman dipakein yang 10 ini untuk Android 10 in 2 giga keren banget nih Android ini berfungsinya banyak jadi temen-temen nggak usah repot-repot milih lagu dan lain-lain di sini tinggal buka YouTube aja teman-teman bisa memilih musik kesukaan temen-temen semua keren banget nih ya untuk Androidnya 10 in dan juga udah kita kasih panel wood disini dan ini modelnya panel woodnya seperti ini ya motif kayu tapi warnanya abu-abu nih bagus banget nih sesuai permintaan nih ya dan juga ada lampunya disini temen-temen di dashboard ini nyala biru ya apabila dibuka kacanya nih nyala nih keren banget nih apabila dibuka pintunya nah ini nyala Hai oke panel wood sudah terpasang dari pilat dari samping sini bagian tombol power window juga framenya speedometernya juga sudah pokoknya lengkap lah ya bagian bawahnya juga nih konsul boxnya nih keren dan yang istimewa disini temen-temen adalah jokset nah ini jokset ini paten temen-temen dan ini memakai bahan Navarro Navarro itu diatasnya MBTEC ya keren banget nih bahannya nih Navarro ini seperti ini dia tidak ada apa namanya halus dia tidak ada seratnya jadi tidak tidak kulit jeruk gitu jadi dia halus nih ini bagus banget nih ini Navarro nih dan juga udah kita kasih tambahin karbon-karbon gini nih keren banget nih temen-temen bagus banget nih untuk joksetnya Black Edition sesuai permintaan ya dan juga karpet mie sudah terpasang dan yang istimewa dan yang istimewa adalah plafonnya nih temen-temen plafonnya ini udah saya ganti yang model TRD ini jadi ini blue drew tapi warnanya hitam ini full nih temen-temen bagus banget nih untuk apa namanya plafonnya ya Black Edition nih jadi seperti ini nih seperti mobil Yaris TRD nih keren banget lah ya karpet mie sudah terpasang untuk bagian jok belakang sendiri udah saya custom temen-temen dan itu buat ada senderannya namanya Amres jadi keren banget temen-temen bisa nyender di situ ya keren banget nih untuk bagian joksetnya nih Amres mantap oke Twitter sudah terpasang juga speaker sudah oke pokoknya mantap lah ya yuk lanjut keren banget temen-temen mantap ya untuk versi Black Edition juga dari Aceh ya pemesanan dari Aceh ini keren banget nih modifikasinya enggak kaleng-kaleng temen-temen pokoknya berkelas lah ya untuk Sultan Aceh nih kita sebutin Oke terima kasih ya Pak untuk pemesanannya unitnya rencananya kita akan kirim setelah ini ya kita kirim ke Aceh langsung ekspet melalui ekspedisi Oke keren banget nih teman-teman facelift Thailand yuk bagi teman-teman semua jika ingin memiliki unit seperti ini langsung aja Japri danis Blubat langsung WA aja dikonsepin teman-teman ingin seperti apa budget teman-teman juga disesuaikan ya biar tidak selalu tidak terlalu banyak-banyak modifikasinya tapi dia terlihat keren gitu ya oke pokoknya di danis Blubat bisa apa aja ya teman-teman dari mulai elegan sporty facelift Thailand gen-4 Joker gen-5 juga bisa pokoknya di restorasi habis pokoknya sesuai keinginan teman-teman semua ya langsung aja teman-teman di order di danis Blubat ya jangan lama-lama ya terima kasih teman-teman semua salam sehat selalu yuk selamat menikmati selamat menikmati